Ayah dari anak dengan nama panjang di Tuban akhirnya siap mengganti nama buah hatinya, yang kesulitan mengurus akta. Namun, tidak serta-merta itu dilakukan dengan mudah. Melainkan ada syarat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kabupaten Tuban. Arif Akbar ayah dari Kordo mengatakan, siap untuk mengganti nama anak asalkan dari pihak dinas terkait mengirim satu lembar surat. Surat itu berisi penegasan kalau nama itu tidak boleh atau tidak bisa untuk membuat akta. Sementara hingga kini, ia tidak pernah menerima surat apapun dari Dinas Dukcapil. Kami siap mengganti nama Kordo anaknya, rep asal ada surat dari Dinas tidak boleh atau tidak bisa pakai nama itu untuk buat akta, ungkap warga Desa Mujuran, Kecamatan Bancar, Kamis tanggal 7 Oktober tahun 2021. Anak saya itu ya, biar anak saya itu punya penalaran panjang seperti namanya. Sepanjang namanya itu. Berapa suku kata itu, Pak? Ada 19, Pak. Ada 19, Pak. Kalau hurufnya? Untuk hurufnya ada 120, plus stripnya itu. Mas, ada permasalahan apa, Mas, di Kependudukan? Ya, untuk permasalahan ya, sejauh ini belum ada penelusiaan lah untuk di Dinas terkait, khususnya di Keputaten Dukban, ya belum sanggup lah. Itu bikin atlet gitu, Mas? Iya. Tapi kurusnya sudah lama itu sebenarnya? Sudah hampir 3 tahun ini. Mas, penguratan ke Jokowi itu alasannya apa? Ya, biar ini menjadi apa ya, Biar cepat realisasi. Biar cepat realisasi lah, Mas. Kita hampir 3 tahun ini, dan untuk tahun depan ini insya Allah juga sudah mau sekolah gitu. Solusi yang diinginkan, Mas? Secepatnya. Iya, secepatnya. Untuk perkembangan, untuk saat ini ya, insya Allah ya belum tahu, Mas. Berarti belum ada. Berapa hari ya? Sudah satu minggu ini. Satu minggu, ya. Iya, hampir satu minggu. Berarti belum ada respon apapun ya? Untuk respon untuk saat ini belum, Mas. Mas, yang dari camat atau dari Dinas itu tidak ada? Dari camat, tidak ada, Pak Camat. Dia bilang gimana, Pak? Intinya setepatnya untuk diproses gitu. Mas, terkait permintaan saran mengganti nama itu bagaimana? Ya, untuk permintaan dari, mungkin dari Dinas kemarin dapat pesan dari Dinas, ya intinya tidak bisa, dan disuruh untuk mengganti. Akan tetapi, kami pun, saya terutama sebagai orang tua, yang tidak, apa ya, inginlah nama itu diganti. Karena disitu kan tidak ada undang-undangnya bagaimana, pelarangan. Nah, kami siap untuk mengganti, asalkan dari pihak Dinas terkait, ya, menyuruh, apa ya, mengirim satu lembar surat ke saya, gawasannya, nama tersebut, tidak bisa atau tidak boleh gitu. Sepatuh hukumnya. Selama ini belum ya surat itu? Belum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.